Silahkan Pak Bapak Rebaz bisa dinyalakan videonya. Bisa masuk, Kak Selamat? Masuk, masuk, masuk. Suaranya cernih. Berhasil, Assalamualaikum untuk teman-teman seperjuangan ini. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Ada beberapa hal yang mirip saya menilainya dengan Ustaz Hossin. Saya tepat tanggal hari ini, setahun yang lalu, saya itu menulis di status SBI saya. The big man who in the gray area. Kira-kira siapa itu? Dan ini menjadi kenyataan memang. Memang kubu SBI itu, SBI itu sejak berkuasa itu selalu abu-abu. Ini yang saya sebut. Sampai saya itu mengajari ngaji pada anak-anak saya. Lek ngaji sing cedol, lek idha idha. Kalau eh Pak, eh Pak, ngaji nggak jelas nanti. Dan saya itu ini, caca, maju-mudur, maju-mudur kayak SBI. Jadi protes anak saya yang pertama. Ngaji kok dihubungan politik. Itu cuma akal-akalan saya aja, utak-atik saya. Cuman, betul yang dibilang oleh Ustaz Hossin. Jadi sekarang ini bola panas itu memang ada di, saya mungkin agak berbeda yang ini. Jadi bola panas itu hari ini ada di Pak Jokowi. Kenapa? Karena yang pertama, jika Jokowi itu mengambil langkah salah. Misalnya, misalnya ini, ini misalnya ini. Kemudian nanti sampai pada PT UN. Kemudian Pak Muldokowi itu menang. Waduh ini peraharanya bukan hanya perahara. Perahara ini bukan hanya perahara untuk Partai Demokrat. Tetapi ini adalah perahara untuk demokrasi ya. Ini akan menjadi contoh buruk buat generasi kita. Bahwa ada tokoh-tokoh bangsa kita, ada yang menjadi, mohon maaf, ada yang menjadi penjahat di dalam berdemokrasi. Salah satu di antaranya adalah kasus yang terjadi pada Sipulangit. Ini menurut saya pertaruhan yang mahal. Dan jika ini dilakukan, tidak salah jika nanti akan terjadi satu bentuk perlawanan-perlawanan. Bentuk-bentuk perlawanan. Saya kebetulan di kedua kubu saya punya teman, sahabat ya. Itu Pak Hinca Panjaitan, itu sahabat saya, Mas Hossin. Itu di internews di Amerika. Jadi itu teman, sahabat saya. Kemudian yang kedua, Pak Marzuki Ali juga satu grup dengan saya. Kebetulan saya ini di P3, itu Humas. Humasnya Yayasan Penguatan Pembangsa Antren. Sehingga saya tahu persis, karena saya kumpul dengan beliau itu satu tahun. Satu tahun persis. Jadi menjadi salah satu tim pemenang untuk pemenangan yang lalu itu di kubu nomor 02. Tetapi itu belum berhasil. Lalu saya melihat hari ini, hari ini situasi politik itu pada posisi gray area. Menurut saya, menurut saya ini. Semoga ini... Pada posisi gray area, pada posisi abu-abu. Saya membuatnya itu ada di left side dan right side. Jadi di jalur kanan, Pak Muldoko itu nanti, di jalur kiri mohon maaf, Pak Muldoko itu nanti akan mundur. Akan mundur, kemudian digantikan berdasarkan pooling yang dilakukan oleh Twitter dan dilakukan oleh CNN. Bahwa penggantinya itu sudah diketahui. Salah satu di antaranya yang paling dipopuler-populer itu adalah Pak Idam Khalid. Hitam Aziz, mohon maaf. Pak Idam Aziz. Itu dari beberapa calon yang diajukan itu oke bagus. Kemudian di jalur kanannya, di jalur kanannya ini tetap akan bertahan. Betul analisanya Mas Ustaz Wazin. Tetap akan bertahan. Akan bertahan. Ini dibuat gray area ini diotot, diolor sampai pada mendekati masa-masa pemilu. Kemudian di PT UN nanti, di pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian itu dengan berbagai macam cara. Kalau kita melihat, saya memang melihat pada posisi ini Pak Muldoko akan menang. Kenapa? Saya hanya melihat dari track record. Melihat dari track record. Kenapa? Karena kasus pada dulu Pak siapa yang namanya itu, Pak Menteri Agama yang di P3 itu antara Pak Dharma Ali itu. Itu kemudian dengan Pak siapa itu waktu itu dengan siapa itu yang, Aduh, yang siapa itu kemarin itu. Yang... Bukan, bukan. Sebelumnya. Itu sebelumnya. Pak Surya Dharma Ali ya. Surya Dharma Ali itu kan berseteru pada waktu itu dengan ini. Dengan apa namanya itu? Dengan kelompoknya Nur Muhammad Iskandar kan? Di kelompoknya Nur Muhammad Iskandar dan itu, apa namanya itu? Dan kelompoknya itu mendukung Jokowi waktu itu. Kemudian Pak Surya Dharma Ali itu lebih condong kepada Pak Prabowo kan? Tapi akhirnya secara politis ya Pak Surya Dharma Ali ya akhirnya kalah kan? Kemudian kasus juga pada Romi ya. Pada Romi itu juga Romi yang dimenangkan. Kemudian pada kasus Agung Laksono. Kemudian dengan siapa itu namanya? Dengan IKAL. Semuanya sama ini. Kasusnya akan sama. Jadi pada saat-saat akhir nanti memang ini akan apa ya istilahnya itu ilmunya itu ilmu blubut. Ilmu blubut. Terus gawe ewers, pokok ewers. Gak peduli. Yang penting menang dulu. Itu di jalur kanannya. Kemudian apa namanya itu? Di jalur tengahnya saya membuat analisa itu begini. Jadi dimasukkannya, apa namanya itu, tetap dimasukkan. Jadi ada analisa yang pertemuan SBY, sorry, pertemuan AHY dengan Pak Jokowi itu saya yakin ada berganding power. Ada berganding power. Sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodratnya, ini semuanya saling menunggu. Saling menunggu. Jadi tinggal bagaimana nanti momentum sekaligus keuntungan apa yang diambil itu mana yang lebih bagus. Kalau nanti SBY dan AHY, representasi AHY itu dianggap menguntungkan dan bisa diajak kompromi untuk mendukung istana, saya rasa juga akan menang. Tetapi itu juga akan terjadi pada last minute. Kenapa? Karena sesuai dengan jenis kelaminnya kan politik selalu injuri time, kemudian selalu dinamis, kemudian yang selalu unpredictable. Itu yang mesti kita lihat. Jadi Pak SBY juga di belakang. Apa yang dipigatokan oleh AHY itu semua bahasanya Pak SBY. Saya hafal itu. Saya hafal semua itu. Sampai hafal semua itu. Jadi ini prediksi-prediksi yang kita, apa namanya itu, yang kita miliki nanti. Nah diambang, diambang nanti diambang menjelang 2024, 2024, ini saya masih mempercayai bahwa coba nanti dua kali, Mas Hosin. Kenapa? Karena kebagusan itu ternyata, ternyata kebagusan tidak mengandaki itu. Karena kebagusan sudah memulai keibik skenario antara, apa namanya, antara Prabowo dengan Puan ya, dengan Puan. Ini saya rasa juga tidak mau kehilangan momentum. Karena di balik, kata-kata dari Bumega itu sangat strategis menurut saya. Kami akan mengundurkan diri dari PDI. Itu nanti yang disiapkan itu sudah. Pengganti-penggantinya juga semuanya akan tetap bertahta pada, apa namanya itu, pada keturunan daripada Soekarno. Tetap kembalinya seperti itu. Nah, kemudian yang saya membaca yang lain, apa namanya itu, ada yang tidak, apa namanya itu, ada satu skenario yang tidak kita adukan, yang tidak kita prediksikan, yaitu adalah ketika nanti, ketika nanti, dalam kondisi injury time, semuanya akan dibuat abu-abu. Semua akan dibuat abu-abu. Ini permainan, sekarang apa kan, semua penguasa punya semuanya. Semua penguasa punya semuanya hari ini. Jadi memang yang bisa mempermainkan ya, penguasa hari ini. Dan dalam kondisi seperti itu, baik itu Kubu Sebolangit dan CK, ya semuanya sudah akan samina wa atokna, dengan apa namanya itu, dengan apa namanya, behind the power, yaitu, apa namanya itu, dibalik kekuasaan istana, itu ada yang tidak. Karena nanti bisa jadi Pak Muldoko itu akan dikorbankan, bisa jadi AHY juga akan dikorbankan. Semuanya serba memungkinkan. Kenapa? Karena kepentingannya adalah kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar. Jadi itu catatan-catatan saya, Mas Hozin. Jadi semuanya bisa terjadi, karena politik itu memang dinamis. Yang kedua, unpredictable. Dan yang ketiga, last minute. Saya kemarin itu juga, saya di luar prediksi saya, apa namanya itu, Pak Mahfud, dengan Pak, apa namanya, Menkumham, mengumumkan itu. Tetapi itu memang satu poin, memang memberikan nilai plus kepada Pak Jokowi, untuk menyampaikan itu. Waduh, ini luar biasa skenario-nya. Dan ini masih, apa namanya itu, kalau kita lihat Nogososro Sabu Inten, ini masih rame-rame-nya ini. Saya selamat perangnya ini ya. Barengkali itu saya selamat catatan-catatan saya. Terima kasih. Mas Hozin, terima kasih. Teman-teman yang lain, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bumarba. Silakan yang lain, Pak Abdul Hamid. Silakan Pak Abdul Hamid. Belum, saya masih baru datang, saya pengamat dulu. Oh, iya, iya, iya. Ya, saya biar tak. Ya. Memang spekulasi publik berkaitan dengan persoalan ini selalu, meski sudah jelas-jelas dan terang ya. Tadi kalau melihat analisa yang disampaikan, baik oleh Pak Bob Arbas maupun Pak Ahmad Masanuddin, jugaan tentang siapa yang paling diuntungkan kan selalu tergambar. Tapi masih banyak juga publik yang perlu penandasan pulang. Siapa sebetulnya yang paling diuntungkan dari persoalan demokras ini, gitu. Nah, silakan Pak Ahmad Masanuddin bisa diberikan respon dari apa yang tadi sampaikan dengan Pak Bob Arbas maupun tadi ada netizen yang menulis, namun dihapus lagi soal siapa yang paling diuntungkan tadi. Silakan, Pak Ahmad Masanuddin. Ya. Jadi begini, siapa yang punya rencana terlebih dahulu, dialah yang tentu punya kalkulasi akan diuntungkan dengan dinamiknya. Terlepas apakah ini akan berhasil atau tidak. Jadi kalau kita sudah membuat skenario, kecuali dia punya skenario-nya adalah skenario setengah. Dan dalam politik tidak ada skenario setengah. Dan beberapa skenario cadangan. Itu yang ada di dalam politik. Jadi alat ukurnya adalah siapa yang mau mulai, dia yang akan diuntungkan. Walaupun dalam perjalanan boleh jadi ada keuntungan yang sifatnya blessing in disguise, yang seperti disampaikan oleh Pak Partai Demokrat. Karena dinamika ini, mereka justru naik elektabilitasnya, dan saya akui sosok AI juga sudah semakin banyak tampil ke publik. Dan kemudian juga orang kemudian membanding-bandingkan. Dan kemudian orang memberikan keberpihakan. Ya, jadi berpihak kepada AHI, ketimbang kepada KSP Muldoko. Walaupun sama-sama latar-latar militer yang satunya pangkatnya sudah jenderal, yang satunya hanya mayur. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, ya tadi siapa yang punya ide ini, yang punya rencana ini tentu dia yang mengunculkan. Apakah ini dari Muldoko? Nah tadi sekali lagi saya tegaskan adalah kalau Muldoko itu, berulang kali ini saya punya istilah, Muldoko itu bukan jenderal strategi, bukan jenderal perang atau jenderal lapangan, tapi jenderal pelaksanaan. Artinya Muldoko bukanlah yang punya skenario, tapi dia adalah salah satu dari bagian skenario yang direncana, yang dispersiakan. Siapa? Ya tentu istana. Dan sekali lagi istana pun bukan yang punya skenario sendiri, karena memang ini adalah kekuasaan oligarki, yang berkuasa adalah banyak orang termasuk para pemegang kapital, pemegang, baik kapital di usaha umum atau di usaha media, juga militer ada di sana, kepolisian juga ada di sana, partai politik juga ada di sana, dan kapital itu juga bukan hanya kepentingan kapital domestik, kapital asing juga. Maka dalam konstelasi global, asing yang bertarung ya kepentingan Amerika dan Cina, ini kan dua-duanya juga punya kepentingan, kepentingan siapa yang mau dimenangkan. Tentu kalau kita mau melihat track record, Muldoko lebih condong kepada Cina, kemudian kalau kita melihat track record SBA, tentu lebih condong kepada Amerika. Maka pada dalam konstelasi globalnya, tentu mereka juga punya kepentingan. Kalau yang ini menang, kepentingan saya mana yang akan lebih diuntungkan. Maka mereka juga akan memberikan preferensi pembelaan terhadap orang-orang yang dianggap akan menguntungkan kepentingan. Termasuk istana. Di antara benefit yang diperoleh istana dalam waktu dekat, tapi ya taling tidak semua borok-borok istana yang gagal menyelenggaran pemerintahan, karena kasus ini paling nggak teralihkan. Jadi orang malah sibuk membahas tentang Partai Demokrat, bukan fokus. Misalkan hari ini ada obligasi pemerintah yang dijual, justru yang borong BI sendiri. Kan ngacau ini. Udah terlalu parah ini negara kita. Kemudian, misalkan kita udah sibuk-sibuk utang, mengambil alih free pot, gagah-gagahan, 51 persen ternyata untuk bayar, dividennya untuk bayar bunga utangnya saja. Cukup gitu. Ah, ini kan, ini sodagar bogor, biar tekor asal kesohor. Nah, saya kira dari sisi itu, benefit istana ada. Yang kedua memang benefit yang paling utama adalah, kalau tidak bisa mengambil alih, melemahkan. Karena gini ya, sikat batin partai politik terhadap partai politik lainnya, itu sebenarnya lawan. Kalau bisa, jangan ada yang lain. Kalau bisa, saya aja yang menang. Kalau bisa, kubu saya aja yang berkuasa. Jadi, kalau tidak bisa menarik, maka melemahkan. Syukur kalau targetnya bisa diambil alih secara politik. Nah, selanjutnya, siapa lagi yang dimenangkan? Tentu juga yang dimenangkan adalah, orang-orang yang dibalik ini ya, dibalik layar ini, yang mereka merasa punya kendali. Kemudian, mereka juga bisa memberikan semacam, apa ya, ultimatum kepada partai yang lain. Anda harus ikuti perintah saya, para oligarki ini. Kalau tidak, Anda, saya demokratkan. Anda bisa lihat sendiri, demokrat seperti itu. Nah, tentu, gurita oligarki semakin kuat dengan kasus ini. Tapi, saya melihat ada hal yang lain juga, yang mudah-mudahan juga, hal ini juga bisa menjadi salah satu prediksi. Ya, ini publik keluar dari dinamika ini, dan merasa jengah dengan kondisi perpatahan, dan kemudian publik mencari jalur alternatif di luar, proses politik yang ada. Jadi, tidak nunggu pilpres, tidak nunggu pemilu. Ada gerakan publik yang justru memberikan perubahan, yang jauh lebih baik, bahkan tidak perlu terikat dengan sikap abu-abunya Partai Demokrat. Juga tidak perlu terikat dengan, apa namanya, tidak tahu malunya KSP Mordoko dalam melakukan proses pengambilan lian ini. Tetapi, ada satu gerakan yang bisa membawa, membawa masyarakat pada arah perubahan, yang kemudian mereka mandiri, tidak terikat dengan dinamika ini. Dan itu juga salah satu kemungkinan. Karena, dengan dinamika ini juga, dalam tanda petik, masyarakat semakin jengah sebenarnya, dengan politik. Ternyata isinya politik mengkoyongi ini, mengurung budang kekuasaan, ramikir ke rakyat, mengurung 2004, hari ini sudah sibuk terus. Saya kira itu juga yang patut untuk kita jadikan pertimbangan. Dan, dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain tadi, kita sebagai elemen yang sesungguhnya membahas ini, ingin kebaikan bagi umat ini, dan itu semakin optimis, menapak masa depan perubahan bagi umat ini. Khususnya kalau kita kaitkan dengan upaya perjuangan penegakan syarikat Islam. Gitu, Pak. Selanjutnya. Ya, apa, bacaan terhadap persoalan terkait dengan dinamika partai politik dalam konteks kehidupan parpol yang ada sekarang itu, selalu idealitasnya itu adalah bahwa ini adalah soal persoalan yang berkaitan dengan bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi. Yang dianggap sekarang masih secara faktual itu adalah demokrasi prosedural yang diidealkan supaya bisa mewujud menjadi demokrasi yang sustansial. Nilai-nilai demokrasi sustansial itu yang banyak diampu dan banyak diyakini dari berbagai kalangan sebagai sebuah semacam koridor atau informan yang menaui kehidupan parpol yang ada sekarang. Seberapa sebetulnya keterkaitan dalam persoalan yang ada di dalam internal parpol dan dinamika parpol yang memiliki kecenderungan sebagai alat-alat kekuasaan yang diduga sebagai alat-alat kekuasaan dengan persoalan naungan idealitas berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianggap sebagai sebuah informan yang sekarang ini masih diidealkan bisa mewujudkan demokrasi yang sustansial. Ya, saya sendiri melihat bahwa demokrasi sustansial itu memang hanya ada dalam kakaran ide. Saya sering menyebutnya sebagai utopia karena dalam praktiknya yang berkuasa itu adalah kapital. Jadi bukan suara rakyat, suara Tuhan tapi suara kapital yang menentukan. Dan hal itu juga bukan hanya mewujud pada pinggai demokrasi negara ya, tapi juga terjadi dalam demokrasi pantai politik. Ya, sudah jadi rasa umum lah. Kalau mau ada kongres itu, setiap yang punya suara dari cabang itu sudah punya alokasi anggaran. Kalau tidak, ya tidak dapat suara. Tasarnya hanya untuk mengganti tiket, mengganti menginap di hotel, untuk kongres, paling tidak itu harus disiapkan, harus disediakan. Dan terakhir kan terkonfirmasi dari pernyataan Ketua MPR, Bambang Susatyo, dia sebut, paling tidak harus menyiapkan 1 triliun. Dan 1 triliun itu kecil sekali. Kalau 10 triliun itu menurut saya juga masih kecil. 10 triliun kali 11 partai, 110 triliun, untuk mengangkangi SDA bangsa kita yang begitu luas itu kecil sekali. Jadi memang kita harus mencoba mencari alternatif sistem. Karena pada hakikatnya memang demokrasi tadi dapat dipecundangin dengan kapital. Karena memang teori kedaulatan rakyat tadi pada faktanya tidak bisa dilaksanakan langsung. Harus melalui representasinya, yakni wakil rakyat. Dan dalam proses politik itulah demokrasi selalu butuh uang. Dan pada akhirnya, yang berkuasa mendudukkan seorang ditampuk kekuasaan, baik di legislatif atau pun eksekutif, itu adalah kekuatan kapital. Boleh dia terkenal, boleh dia pinter, boleh dia ini. Tapi kalau dia tidak punya kapital, tidak bisa. Dia yang jadi pejabat. Di dalam partai juga, untuk memperebutkan nomor urut pencalekan, itu juga ada hal-hal yang berkaitan dengan kapital juga. Sehingga tidak ada orang baru yang kemudian dianggap bagus, kemudian bisa langsung melejit. Apalagi kalau dia tetap idealis. Dia harus juga tunduk pada pragmatisme partai politik. Maka saya menyitir beberapa kalangan yang mengatakan bahwa di DPR itu tidak ada 500 sekian anggota DPR. Yang ada hanya 11 fraksi. Jadi keputusan DPR terkait legislasi nasional itu hanya tergantung kepada 11 fraksi tadi. Jadi anggota DPR ketika sudah di parlamen itu bukan lagi wakil raya, tapi petugas partai. Maka sebenarnya apa yang dikatakan oleh Megawati terhadap Jokowi sebagai petugas partai itu tepat sekali. Bukan hanya Jokowi, sebenarnya seluruh kader-kader partai politik yang ada di DPR itu adalah petugas partai. Kenapa? Karena mereka tidak bisa keluar dari kebijakan umum partai politik. Ada pun dinamika argumentasi, debat, dan sebagainya itu kan hanya teknis di lapangan saja yang mereka ingin menguatkan argumentasinya. Tapi kebijakan apa yang diambil itu adalah tergantung fraksi apa yang petua partai mereka mengambil fraksi itu akan mengambil keputusan apa itu ada di partai. Nah, kalau semua partai sudah dikendalikan juga selesai. Tapi dalam konstelasi politik demokrasi pasti oligarki tidak akan mengendalikan semua partai. Misalkan ada 10, ya cukup 8 atau 7 lah. Seolah-olah masih ada demokrasi karena ada tiga yang berbeda. Padahal perbedaan ini sudah mereka kalkulasi. Walaupun mereka melawan, tetap saja dia akan kalah dengan hukum besi parlamen atau hukum besi demokrasi. Ya, ini apa? Suara terbanyak yang akan menentukan. Begitu. Ya, kira-kira rekomendasi Anda setelah mencoba membangun perspektif seperti apa realitas yang sekarang ini berkembang, terutama terhadap kehidupan partai politik yang sekarang harus diakui atau tidak secara faktual itu menjadi kanal dari seluruh pengambilan kebijakan negara yang sangat menentukan bagaimana profile atau perform hasil keputusan politik yang melahirkan berbagai kebijakan untuk memberikan pelayanan kepada publik, pelayanan kepada rakyat. Apa kira-kira berdasarkan atas berbagai problem, sekarang problem yang sekarang ini kita hadapi? Ya, pertama memang problemnya ada di partai politik ya. Memang fungsi partai politik itu kan sebagai alat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Jadi, tidak ada satupun platform partai politik di dalam sistem demokrasi yang sekuler ini bahwa fungsi mereka itu dalam rangka dakwah atau amar ma'ruf nahimunka. Jadi, tidak ada kesadaran transcendent dari partai kecuali kesadaran yang sepatnya material jadi berubah kejabatan, kekuasaan. Dan itu hubung. Kalau partai politik tidak berubah kekuasaan itu aneh, dia bukan partai politik. Nah, karena tidak ada aspek transcendent tadi, tidak ada fungsi lain selain untuk berubah kekuasaan maka wajar apa yang kita saksikan hari ini terjadi. Makanya, kalau saya pikir ya memang harus ada rekonstruksi visi dan misi partai politik jadi eksistensi partai politik itu harus kita pertanyakan sebenarnya partai politik fungsinya apa? Benar, memang dia ada fungsi legislasi fungsi pengadaran fungsi komunikasi itu fungsi-fungsi yang secara umum kita ketahui tapi tidak ada fungsi yang sepatnya terangsendan dalam sistem sekuler. Makanya, ya orientasi partai politik yang materialistis itu tadi yang memungkinkan oligarki sangat mudah untuk membeli partai beda kalau partai politik itu dalam rangka ibadah dalam rangka maka dalam konteks itu partai politik didirikan tidak berorientasi pada politik walaupun dia tidak lolos parlement teresro dia tetap eksis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontrol kekuasaan dan kontrol kekuasaan melalui partai politik yang seperti ini justru lebih murid dan lebih kuat kenapa? karena dia tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan karena dia juga fokusnya adalah untuk melampaikan dakwat nah sementara hari ini partai politik kalau sudah tidak lolos parlement itu hilang eksistensinya dia hanya merasa eksis kalau lolos parlement jadi ogah lagi mengkritisi gitu padahal yang penting itu kalau kita bicara dakwat bicara partai politik bagian dari kumpulan umat dalam rangka menegakkan yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang munkar dia harus tetap bersuai itu dari sisi transgendering yang kedua memang sistem politik sistem politik kita itu kan memang didesain materialistik tadi proses politik juga didesain berbiaya apalagi dengan konsep pilkada langsung makanya saya tidak apa ya tidak mengherankan gitu loh ketika ada banyak tokoh-tokoh nasional itu menginginkan untuk kembali ke UD45 asing karena diantaranya adalah mensikplifikasi proses politik jadi tidak kemudian gaduh pilkada tidak perlu kan gubernur bisa ditunjuk oleh presiden itu hemat walaupun akhirnya tetap juga kalau oligarki yang berkuasa iya tapi paling tidak oligarkinya tidak mewabah meluas kepada segedap rakyat tapi bagaimanapun yang ditetapkan oleh oligarki yang lewat kontrol yang demikian tetap juga membutuhkan biaya jadi subtansinya juga tetap sama yakni apa yang berkuasa berdaulat adalah kapital hanya normanya saja atau nominalnya saja yang berdaulat adalah rakyat jadi saya kemudian mengusulkan agar apa mengajak kita untuk mengembalikan konsepsi kedaulatan ini kepada kedaulatan syariat dimana partai rakyat maupun negara mengendalikan proses pemerintahan itu bukan berdasarkan gendak rakyat bukan berdasarkan gendak penguasa bukan berdasarkan gendak partai tapi gendak yang menciptakan manusia alam sensa dan kehidupan yakni gendak Allah SWT karena ketika itu yang terjadi misalkan kedaulatan ini berdasarkan kedaulatan syariat rakyat mengontrol penguasa itu bukan karena membenci tapi karena taat syariat penguasa mengikuti rakyat itu bukan karena dia tunduk pada rakyat merasa kalah tidak tapi karena dia menginsyafi apa yang disampaikan oleh rakyat sesuai dengan syariat kemudian ketika penguasa mengadopsi hukum sesuai syariat dan rakyat menaati itu juga hakikatnya karena menaati Allah SWT sehingga terjadi harmoni sinergi antara rakyat partai politik dan penguasa tidak seperti hari ini kalau hari ini yang muncul adalah pertentangan pertarungan perebutan kekuasaan pertarungan kepentingan karena memang tadi tidak ada ukuran apa ya kebenaran yang diadopsi yang diakui oleh semua pihak jadi kebenaran itu atau apa namanya kedaulat itu tergantung pada kepentingan yang bertarung akhirnya kan semua saling bertarung misalkan dalam urusan tambang kemarin kan akhirnya kan semua bertarung bagaimana kapital itu bisa mempertahankan tambang bisa terus melanjutkan konsensi ya memanfaat mengeksploitasi SDA kita kalau coba kalau kita gunakan kedaulatan yang dari syaratan tentu kepentingan-kepentingan ini semuanya akan hilang dan semua pada satu perintah Allah dan ini memang kondisi yang ideal yang tidak mungkin dicapai dengan kondisi hari ini memang harus ada cara lain untuk ditempuh agar sampai pada kondisi ideal itu begitu ya ya di tengah kondisi dimana masih banyak dan semakin kuat dan masih kuatnya pikiran mainstream yang sekarang itu existing yang melihat bahwa kanal dari semua perubahan itu masih ditumpukan kepada mekanisme proses politik parlemen seberapa sebetulnya kan politik keumatan di luar parlemen itu bisa mendorong terjadinya sebuah perubahan di antara keberadaan keyakinan yang masih mainstream bahwa kanal perubahan tidak mungkin bisa diransasikan kecuali melalui sebuah proses politik parlemen gitu ya tentu kasus reformasi dan merdekanya Indonesia dahulu kan kita juga kuih itu semua juga bukan berasal dari proses parlemen itu semua ekstra parlemen pendirinya negara juga tidak parlemen itu sudah ada setelah negaranya ada dan ketika ada perubahan yang signifikan itu itu juga ditempu melalui proses-proses di luar parlemen jadi dari fakta itu saja kita bisa pahami bahwa parlemen itu bukan satu-satunya tapi hanya salah satu dan kemudian perubahan-perubahan lewat parlemen juga sifatnya kena dua bukan perubahan yang sifat revolusioner nah yang kedua yang paling penting adalah kita harus samakan visi walaupun ada perubahan perubahan yang seperti apa yang kita inginkan misalkan hari ini semua sepakat semua mengkritik kebijakan yang ada semua marah dengan kezalian yang ada tapi ketika kita satukan diskusus tentang solusinya apa itu kan beda-beda masih ada yang menunggu 2024 masih yang ada yang geregetan ya ingin sidang istimewa MPR ada yang kemudian apa namanya mendorong untuk kembali ke konstitusi awal atau di 45 yang asli gitu nah berarti kan kita belum punya kesepahaman tentang solusi nah kalau kesepahaman tentang solusi itu belum terbentuk akhirnya perubahan-perubahan itu juga belum sampai pada dialektik dialektik akhir masih pada proses lagi yang kemudian butuh orang kecewa lagi ya kan butuh orang sampai pada kesimpulan yang sejujurnya bahwa perubahan yang hakik itu seperti apa jadi saya kira sekarang bukan soal parlemen atau di luar parlemen tapi keduanya harus kita ajak diskusi untuk mendiskusikan kondisi ideal yang sejujurnya buat akan kita tegakkan itu seperti apa kita itu menginginkan apa sih apakah kita menginginkan diatur oleh aturan manusia atau kita menginginkan diatur oleh aturan dari Allah s.w.t kalau kata kuncinya ternyata kita masih percaya diatur dengan aturan manusia ya tentu akan ada proses-proses perubahan yang mengarah ke sana misalkan kebali 1945 sidang MPR kemudian juga menunggu Pilpres 2024 tapi kalau kita sepakat kita udah nyerah kita udah nyerah gak bisa lagi bangsa ini kita selesaikan dengan undang-undang manusia akal kita sangat terbatas berapa kali negara kita itu dicoba dengan berbagai ya undang-undang yang coraknya dulu pernah juga federasi pernah juga coraknya coraknya sentralisasi kemudian desentralisasi lagi dan hari ini juga sudah coraknya sentralistik lagi kita kemudian mengisahkan bahwa kita lemah dan butuh panduan dari dat yang maha sempurna yang Allah s.w.t kemudian kita sepakat bahwa kita yuk kita ganti pola perubahan kita dari yang tadi bagi aturan manusia menjadi dengan aturan Allah nah setelah sepakat aturan Allah baru kita merinci aturan Allah yang seperti apa mekanismenya prosesnya sampai pada kemudian cita idilnya ya ini bagaimana negara ini menerahkan syariat sesuai dengan yang ditandai Allah s.w.t saya kira semua dinamika termasuk dinamika partai demokrati adalah satu angel point satu entry point untuk kita mengajak umat memahami masalah itu lebih dalam dan coba juga untuk kita carikan solusi alternatif lain sehingga pelan-pelan umat itu juga ada apa ya ada pilihan peta perubahan saya membahasakan begitu ada pilihan peta perubahan jangan semuanya itu perubahannya harus ke will press 2024 harus ke sidang umum istimewa harus ke UD45 paling tidak ada yang satu lagi lah peta perubahan itu yang saya sebut dengan perubahan melalui penegara itu tidak selamat